Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kali ini saya akan membagikan cara untuk unlock atau merubah kapasitas dari baterai DJI Spark jadi yang kalian butuhkan saya sudah pernah jelaskan ya di video sebelumnya nanti bisa di cek disini yang akan saya bahas masih seputar DJI Spark seperti ini berlaku untuk MP dan seri mini ya untuk baterainya yang lock biasa hibernasi mungkin kalian kesibukan jadi tidak sempat ngebangin drone jadi secara otomatis sekitar ya mungkin sekitar 2 bulan 3 bulanan ya baterainya bisa lock ya disini saya mau ganti cell battery DJI Spark ini baterai RC ya mereknya lupa nih cell orinya DJI Spark baterainya harus kita beli di luar negeri semacam alibawa atau aliexpress apa tuh situ baru ada itu cuma kalau kita beli di toko itu kan kita kena pajak ini lagi disini saya sudah ganti memakai 1500 mAh kelihatan kelihatan ya ukurannya jauh beda nih tau juga drone DJI Spark itu kan sudah lama pasti komponen di dalam drone itu kan sudah mulai sudah ikut tua ya jadi sudah tidak maksimal lagi kalau untuk mau kejar durasi terbang karena kalau pun baterainya masih bagus durasi terbangnya pasti tidak terlalu ini tidak terlalu lama karena komponen-komponen di dalam drone itu sendiri sudah tidak mendukung untuk terbang mungkin 16 menit 15 menit apalagi sudah sering crash ya jadi yang kita butuhkan itu CP2112 ini adalah board debug untuk menghubungkan atau jalur komunikasi antara BMS dan software ya jadi penghubungnya ini ya oke kita langsung eksekusi disini masih di BMS nya ini masih terdaftar 1480 ya kapasitasnya karena ini sudah 1500 mAh kita akan ubah di software nya bagaimana caranya let's go oke jadi di pin baterai ini yang kita pasang nanti SCL SDA dan ground ground itu negatif ya jadi saya sudah siapkan kabel jumper nya ground nya kita pakai warna ungu ground nya kita pakai warna ungu terus SDA warna putih dan SCL nya warna kuning oke tampilan seperti ini kalau kalian sudah nonton video sebelumnya kalian sudah tahu tuh dimana letak SCL dan SDA nya oh sorry ketekan ini sudah terunlock kalau untuk kalau untuk meunlock baterai yang ngelock itu saya sudah buatkan videonya juga kalian bisa cek oke itu SCL di ujungnya SDA warna putih ground warna ungu jadi ground itu di ujung ini ground di pin ke 2 dari kiri dan 2 dari kanan itu ground nya kita pasangin oke pastikan mudah-mudahan rapat yang warna putih itu adalah SDA SDA yang ujung yang ujung ini baterai ini tidak ngelock kita hanya mau merubah kapasitas di BMS nya melalui software DJI battery killer sudah debaknya ini di toko orange topet banyak Lazada ada ya oke sudah bunyi kita langsung ke software nya kalian bisa menggunakan Windows 7 Windows lab dan di atas ya Mac yang penting ada software nya disini saya akan tampil saya matikan dulu led nya ini biar tidak silau kabel nya aku pasang led belakang ini biar tidak menghalangi tidak menghalangi ini keyboard jadi ada 2 software nya kita gunakan kalau untuk unlock baterai nya itu kita pakai ini DJI battery killer reset kita pilih seperti ini DJI battery repair tool tapi karena kita mau merubah kapasitas baterai nya kita masuk DJI battery killer expert pro nah itu ada kucing jangan tenang oke kita buka DJI battery killer expert pro jadi tampilannya seperti ini jadi teman langsung pilih menu pilihan nya pilihan nya itu OOE23369 jadi langsung dikoneksi dengan saja dia langsung terbaca kita lihat info ini masih terbaca bisa teman teman lihat disini desain kapasitas nya masih yang standar 1480 kita akan berubah disini di kolom yang di bawah capacity and voltage jadi yang saya sarankan untuk teman teman kalau belum paham dengan software nya ini jangan di bawah jangan di sana ini kucing saya nah jangan di ini gak usah di otak hati gini yang komen unsale firmware scan customise itu gak usah di ini jangan di ini jangan di utak hati kalau kalian belum paham dengan ini dengan software nya karena saya juga baru belajar kemarin saya pernah utak hati disini ya di firmware nya baterai nya langsung tidak bisa di charge rusak bms nya langsung rusak boleh di backup boleh tidak saya matikan centang backup nya coba kita read fill dulu dulu ya selamat menikmati